Intro Salam pengis Indodragon Oke Kita baru menghadiri kontes Perdana Aisirat di Pacific Place dan saya mengucapkan congratulations selamat kepada semua pemenang Anda pantas jadi pemenang Nah sekarang kita mau masuk ke kontes online ketiga kali ini saya bikin videonya ya biar teman-teman dan para peserta lebih jelas kali ini agak unik dan agak lain ya ada penambahan kelas ya sama ini adalah boleh dibilang kontes rugi ini adalah kontes rugi guys jadi kalau bagi yang gak ikut mungkin sebaiknya ikut karena ini kontes rugi ya saya jelasan satu persatu ya jadi untuk untuk competition kelasnya ya itu ada sekarang ada penambahan satu kelas jadi total ada lima kelas yang pertama itu adalah yang A ya A itu super rate dengan warna matang atau sudah merah ya seperti biasa ya yang B super rate dengan warna tanggung masih kuning atau orange yang C itu super rate belum ada warna atau warna pucat jadi di C itu warna tidak dinilai ya untuk kelas D itu untuk semua arowana unik semua jenis arowana bisa masuk ya baik super rate crossback RTG jardini silver banjar dan lain-lain ya semua unik boleh masuk nah ini ada penambahan kelas satu yang yang E nih E ini yang hebat nih E itu adalah tanding arowana kom tank ya community tank jadi intinya kalau aquariumnya atau tanknya ada minimum lima ada lima arowana jenis apa aja boleh jenis apa aja boleh minimum lima arowana boleh dicampur dengan ikan jenis lain itu sudah bisa diikutkan ke kontes ya jadi ini menarik ya jadi untuk orang-orang yang punya kom tank di rumah atau tanknya agak besar ada aquascape nya atau ada desain apapun itu boleh diikutkan ke kontes dan pialanya sama ya tetap ada 12 piala sama 1 championnya ya nanti saya jelaskan di bagian piala nanti nah ini yang menarik guys kenapa saya kenapa saya bilang ini adalah kontes yang rugi ya nanti saya jelaskan di syarat dan keuntungan peserta kontes ya nah syarat pertama ya seperti biasa itu pemenang grand champion dan juara 1-2-3 ya di kontes online kedua tidak diikutkan di kontes online ketiga ini supaya ada regenerasi nah yang pemenang grand champion 1-2-3 kontes online pertama sudah boleh ikut di kontes online ketiga ini jadi setiap pemenang GC 1-2-3 itu skip satu kontes biar ada regenerasi jelas ya nah kedua setiap peserta setiap peserta akan dikirimkan gratis 1 unit lampu main ukuran 112 cm senilai 650 ribu dan sudah gratis ongkos kirim itu kalau dikirim hitungannya 3 kilo guys ya itu dikirim 3 kilo jelas ya jadi setiap peserta akan dikirimkan gratis 1 lampu main ukuran 112 cm lampu view menarik gak nanti biayanya saya jelasin di bawah ya jadi video yang di video disarakan memakai lampu main yang dikirim ya dan durasi video 60 detik atau 1 menit seperti biasa ya diusahakan full HD ya 1920x1080 dan file file original size 100-30 100 MB dikirim melalui Google Drive atau Dropbox tapi kalau misalnya ukuran videonya tidak lebih dari 100 MB itu bisa dikirim melalui WhatsApp tapi send as dokumen jangan send langsung jadi send as dokumen itu masih send file originalnya itu dengan syarat di bawah 100 MB ya gaya teknik background dan peralatan syuting bebas ya jadi masing-masing punya peralatan apa di rumah ya dipakai aja semua video baik yang menang ataupun tidak ya akan dipromosikan di Youtube Indodragon di Facebook dan di Instagram Indodragon dan akan dicantumkan nama dan HP pemilik ikan ya contohnya bisa dilihat di Youtube Indodragon kontes-kontes sebelumnya ya jadi menang atau kalah pun tetap dipromosikan ya gak ada ruginya ya oke nah ini pemenangnya ini ada penambahan pemenang ya jadi ada 13 pemenang untuk setiap kelas setiap kelas itu ada championnya yaitu Grand Champion Young Champion Small Champion Unique Champion dan Comtank Champion 5 Champion pialanya berbeda sendiri plus 12 pemenang jadi 1 kelas ada 13 pemenang sekarang ya jadi menarik ya sekarang ada penambahan kelas ada penambahan piala jadi chance menangnya lebih tinggi ya jadi total itu ada 65 Crystal Trophy keren keren sekali karena kali ini saya bikin yang khusus untuk championnya itu ada crownnya di atas dan sudah on the way ke Indonesia jadi piala surah ready sudah on the way ke Indonesia ya perkiraan mungkin uplir uplir awal lah ya pertengahan uplir itu sampai ke Indonesia keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa digangguggar seperti biasa ya nah biayanya berapa biayanya Rp850.000 tapi anda dapat lampu main 112 cm seharga senilai Rp650.000 rugi atau rugi yang rugi yang bikin kontes sebenarnya ya jadi kalau Rp650.000 plus ongkos kiri mungkin udah melewati Rp850.000 guys ya jadi peserta itu cepat-cepat daftar guys ini kesempatan mungkin gak sering-sering anda daftar dapat lampu anda pakai menang dapat biala kalah dapat lampu dapat promosi coba kasih tau saya ruginya dimana ya jadi ini ini sangat menarik kontes kali ini yang ketiga nah itu untuk kriteria penilaian ya itu seperti biasa untuk kelas A warna 40% anatomi 30% overall 30% kelas B warna 20% anatomi 50% overall 30% kelas C anatomi 60% overall 40% jadi di C itu warna tidak dinilai jadi ada warna yang agak pucat-pucat lah ada warnanya tipis-tipis nah itu masuk ke C untuk kelas D kelangkaan 40% harga harga value ikan itu ya 30% dan overall 30% nah untuk kelas E khususnya kelas komteng yang dinilai itu adalah kualitas arwananya arwana apa aja boleh tapi kita lihat kualitasnya sama yang 30% dan keindahan itu 40% kemudian overall 30% jadi kali ini ada kelas komteng bagi yang punya komteng ayo masuk aja mungkin nanti kalau misalnya ada yang besar sedang kecil mungkin kita bagi aja kita bagi yang gede mungkin yang besar 4 juara yang sedang 4 juara yang kecil 4 juara kita lihat nanti di pesertanya sekali lagi ya biaya 850.000 gratis lampu main 112 cm seharga 650.000 sudah termasuk ongkos kirim kalau gak gak ikut rugi guys ya nah kemudian saya jelasin untuk yang sponsor nah bagi yang sponsor itu siapapun di bidang apapun yang ingin memasang iklan sponsor ya di video kontes di youtube maupun di instagram silahkan kontak hp hp saya ya 0817 6868 688 bagi-bagi yang ingin sponsor hadiah seperti ikan arwana lampu hiter uang dan sebagainya di luar bidang ikan hias untuk para peserta juga silahkan kontak ya nomornya tercatat ya terlihat ya dan para sponsor akan digabung menjadi satu halaman dan akan dipromosikan juga di video youtube dan instagram video pemenang ya terima kasih kepada yang ingin sponsor ya nah terus ini untuk bisara kita bisa apa namanya pialanya pialanya ini adalah gambar gambar piala championnya piala championnya jadi tingginya kurang lebih 30an centi itu ada crownnya di atas ada crown jadi piala klistar ini eksklusif sekali dan ini agak mahal jadi kita selalu bikin yang terbaik untuk para peserta jadi jadi gak ecek punya jadi itu lima ini gambarnya ada enam karena satu buat saya punya record saya simpan sebagai record saya ya jadi piala jelas ya dan ada piala yang kristal juga itu juga kurang lebih 30 cm dan sudah jalan ke Indonesia ya nah ini adalah juri-jurinya guys jadi jurinya saya open aja jurinya adalah yang berkompeten dan netral di bidang arwana ini satu saya sendiri Hande Leong ya saya Hande Leong menyatakan bahwa saya adalah Indodragon dan saya tidak bisa di kutak-katik di ganggu-gugat keputusan segala macam itu benar-benar fix dan mutlak ya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan tidak bisa di intervensi saya tegaskan sekali lagi ya kedua itu adalah Tony Ang Tony Ang itu dari Toho Red ya dia juga adalah orang yang sangat berkompeten dan bisa menilai arwana dengan cukup cukup jago lah ya karena ini juga pemain lama bukan pemain baru ya dan kemudian ada Ari Pujianto dari AP Konservasi Royal Red ya Mr. Ari Pujianto juga bukan pemain ecek-ecek ya dia sendiri mempunyai banyak koleksi mempunyai farm ya cara dia lihat ikan ya itu juga sangat berkompeten jadi untuk penilaian tidak usah khawatir gak usah dengar hoax gosip ini itu dan sebagainya yang bilang kita disogo lah apa lu mau sogo pakai apa kalau orang seperti Tony Ang itu mana bisa disogo apalagi Ari Pujianto ya jadi jangan dengar hoax anda ikut anda akan mendapatkan hasil yang fair dan memang tidak bisa memuaskan semua pihak kontes selalu begitu tapi kita selalu berusaha yang terbaik ya nah ini saya juga jelaskan sedikit ya jadi poin-poin penting itu jadi kontes ini selalu akan diadakan setiap dua bulan dan itu untuk kepentingan bersama dunia arwana dan untuk menggairahkan pemintaan arwana terutama di Indonesia supaya pemintaan arwana itu bertambah dan memajukan semua bisnis yang berkaitan dengan arwana dan bisnis arwana itu sendiri seperti yang jual lampu yang jual pakan yang jual akwarium alat-alat akwarium heater lampu dan sebagainya ya kedua nah ini teknik teknik pengambilan video saya jelasin ya jadi usahakan itu airnya bening bening dan jernih perlu ganti air ganti air sampai bening dan jernih jangan pakai air yang keruh pada saat shooting video dan lampu yang cukup artinya apa disarakan disini memang memakai lampu main ya lampu main kalau bisa ya lu tambahin satu jadi dua ya bisa lebih terang ya cahaya cukup video pasti lebih bagus jadi video selalu memerlukan cahaya yang cukup ya nah yang ketiga kualitas video pakailah hp kamera yang yang lumayan bagus mode-mode baru tidak harus mahal karena teknologi itu kan makin murah dan banyak kamera atau hp yang mengambil yang sudah bisa mengambil video dengan kualitas full hd ya jadi sekarang hp murah pun saya lihat yang sejuta dua juta pun itu sudah bisa mengambil video yang full hd tidak ada masalah ya jadi ada yang bilang oh video bisa di edit-edit bener video memang bisa di edit tapi lu coba aja edit warna jelek jadi bagus apa bisa seperti warna kuning jadi merah edit aja gua mau lihat kalau bisa tolong posting di grup indodragon saya mau lihat ya sebelum nah sesudah kan ada ada yang ngomong bisa di edit lah ini itu nah sebagainya kalau menurut saya warna itu cuma bisa di edit 5-10% aja kalau terlalu over itu pasti jadi jelek ya karena saya sendiri tukang edit video ya jadi saya ngerti banget soal ini ya itu satu kedua sebenarnya kualitas warna ikan itu lebih banyak dibantu oleh lampu aquarium ketimbang editing jadi kalau kamu mau membuat ikan yang misalnya kelihatan merah bagus ya pengaruh lampu lampunya harus pakai yang bagus ya seperti main dan merek-merek lain nah ya cuman disini kita merekomendasikan lampu main ya terus yang kedua penilaian bukan hanya masalah warna kan itu ada overall gaya renang ya dan apakah anak-anatomi itu kalau lu pakai kamera yang mahal apa anatominya bisa berubah ya atau gaya renangnya bisa berubah kalau lu pakai kamera mahal tetap sama kan murah mahal sama aja ya jadi jangan terlalu dengerin hoax ya dibilang oh kameranya bagus pasti dia menang gak bisa kalau anda beli ikan mahal coba anda syuting pakai kamera jelek ikannya tidak bagus gak tetap bagus tapi kalau ikannya sudah jelek cakil ya gaya berenang jelek dayung jelek ekor kecil lu pakai kamera mahal juga ikannya tetap jelek bos ya jadi saya tegaskan disini itu untuk masalah bisa edit gak itu tidak bisa kalau menurut saya ya jadi gak usah khawatir ikan bagus harusnya tetap bagus di kamera gak bisa dikutak-katik punya ya terlalu banyak nah kemudian uploadlah melalui google drive atau dropbox supaya yang dikirim itu video original dengan kualitas yang bagus jangan lewat whatsapp karena sudah terkompres lewat whatsapp boleh tapi kirim as dokumen dan saiz tidak melebihi 100 megabyte karena itu batas dari whatsapp ya 100 megabyte jelas ya guys nah untuk kelas konteng besarnya akuarium juga tidak dibatasin terserah jadi kalau siapapun yang memiliki arwana apa aja lebih dari 5 ekor minimum 5 ekor ya dalam satu akuarium dan boleh digabung dengan ikan-ikan lain silahkan ikut kontes konteng kelas E ya dengan jumlah juara yang sama ya yang ke enam ya juri selalu netral dan saya tegaskan lagi ya hasil penjurian itu selalu fix dan tidak bisa dikutak-katik ya memang setiap kontes tidak bisa memuaskan semua pihak tapi kita harus memikirkan kita harus berpikiran luas ya dan kita harus memikirkan garis besarnya yaitu untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan memajukan satu pihak atau satu kelompok ya jadi kalau hanya mikirin menang atau kalah itu pikiran yang terlalu sempit ya tujuan kita adalah supaya arwana ini makin jaya di Indonesia dan di dunia dan supaya itu adalah yang terbaik ada di Indonesia dan arwana itu sudah menjadi maskot ikan nasional ya jadi mari kita buat arwana itu makin bersinar di negeri sendiri dan dunia oke jangan lewatkan jangan lewatkan kontes ini ya kontes ini pantas diikut ini adalah kontes rugi guys ya oke sampai jumpa kembali salam bengis indo dragon selamat menikmati selamat menikmati